Halo kakak, tadi di belakang Ali udah ada mobil yang harganya terjangkau, irit bahan bakar, dan servis Rikoti Daihatsu odometernya baru di Rp40.000an ya. Ini adalah Ayla X manual tahunnya 2016. Ali akan revieukan secara lengkap untuk kondisinya, mulai dari kondisi eksterior, interior, area engine, dan juga kaki-kakinya. Yuk langsung aja. Untuk bagian depannya, lihat. Kondisi headlampnya cakep ya, bening banget. Foglampnya juga sama, ini utuh ya. Garnish crumbnya juga utuh, rapi. Bumper juga rapi. Garnish crumb di bagian grillnya juga utuh. Kemudian headlamp yang sebelah kiri juga rapi. Terus foglampnya dan garnisnya juga sama ya. Area engine, hood engine ya, atau kap mesin juga ini cakep apik ya. Tuh lihat, setnya bagus. Kita mulainya ke kanan dulu aja ya. Gap antar fender dan juga bumpernya ini rapet ya. Rapi. Fendernya oke. Bodi samping kanan secara keseluruhan. Ini rapi ya, cakep. Trisplank juga aman. Kondisi ban tebal yang depan, ini yang sebelah kanan. Produksi bannya ini 2016, berarti masih bawaan juga. Kolongannya aman ya. Terus yang sebelah sini. Tuh. Ini aman banget ya. Suspensi gak ada yang rembes-rembes. Aman. Terus kacanya juga rapih ya. Gak ada baretan weeper juga. Yang dalam-dalam. Atapnya juga rapih. Tuh ya. Bagian spion sewarna dengan bodi dan juga udah ada lampu sennya. Ada side body molding warna krum. Ini cakep sih dua buah talang air sebelah kanan. Nah ini untuk bagian karet-karet pintunya utuh rapih ya. Nah. Mobil bekas berkualitas ya. Seperti ini ya. Rapi. Perawat. Ini Aila X. Ini service record terakhirnya. Langsung di Leatsu. Kemudian. Yang sebelah sini karet-karet pintu. Bostik sealer. Semuanya ini rapih ya. Bagian belakang. Cakep. Ini bannya tebal. Yang belakang produksinya 2016 juga. Kolongannya sama rapih ya. Terus. Di bawah. Tuh ini juga bagus. Masih keluar air. Oksidasi. Deket. Rapih ya. Kolongannya juga rapih. Kemudian stop flame. Kondisi ini bening. Bumper dan juga fender belakang juga rapih. Bagasi juga utuh. Nah. Aman banget ya. Stop flame yang sebelah kiri juga oke. Gapnya rapet. Bodi samping kiri secara keseluruhan juga rapih. Bening banget. Ini juga sama. Bahannya tebal. Velaknya rapih ya. Velaknya rapih. Bahan syarupnya di dalam. Kita. Ini dulu aja ya. Ke pintu-pintu dulu. Nanti ke bahan syarup. Sekalian bagasi. Tuh ini rapih. Bostik sealernya rapih semua. Pilarnya juga sama. Pasti gak rapih. Sebelah sini. Ini juga rapih. Ini rapih semua ya. Manual abuh. Buku service semuanya lengkap. Kunci juga ada dua. Ini spion yang sebelah kiri juga oke ya. Ban yang ini juga tebal. Terus kolongannya juga rapih. Kita lanjut ke area bagasi. Kita liat. Dibuka bagasinya. Bisa pakai kunci di luar. Dan pakai tuas di sebelah kanan. Jarinnya ada segitiga pengaman lengkap. Terus buat ini. Ban syarup masih tebal ya. Pernah sih. Pernah turun ya. Karena udah gak ada garisnya. Cuman dia. Tebal ya. Rapih. Ini juga sama. Ban syarupnya tuh. Tahun. Dua ribu. Mana ya. Nah ini. Dua ribu enam belas. Aman tuh. Gak aman. Gak ada indikasi. Pastabrak. Ada. Ini juga sama nih. Buat stick sealernya. Pada rapih. Ini pada rapih semua ya. Wah udah mau hujan nih guys. Interior rapih ya. Tuh. Interior rapih. Secir udah pasti mulit jeruk. Dua meter di empat puluh dua ribuan. Manual abuh. Service menyelengkap. Ini kapal kulitnya bagus. Terus nih ya. Bukan yang biasa. Jadi lebih. Apain lebih kokoh. Ini juga sama. Kelak pun rapih ya. Terus kita cek. Area engine nya. Kolongan lebih apik tuh. Gak ada yang karat-karat. Kayak bekas banjir. Nah masuk ke area engine. Area engine juga rapih. Rapih ya. Boat stick sealer. Boat stick sealer semuanya utuh. Ini rapih juga. Ada engine nya rapih. Gitaran mesin dengan kondisi AC menyalah normal. Gitarannya juga normal. Ini selang-selangnya utuh. Rapih. Mobil cakep. Mobilnya rapih ya. Udah tinggal pake. Udah ada ferdam nya juga. Buat Akang Teteh yang berminat. Boleh. Mampir aja ke suram 76 Mobilindo. Cijagera Bandung. Rincian harganya ada di deskripsi. Kemudian buat Akang Teteh. Jangan lupa di follow juga. Akun TikToknya AlirahmanTV. Instagramnya AlirahmanTV. Dan Youtube nya. Di subscribe juga. AlirahmanTV pastinya. Bisa juga sekalian follow. Instagram 76 Mobilindo. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di konten. Review mobil yang berikutnya. Sampai jumpa.